Intro Sebelum lanjut, silahkan like, subscribe channel Bedangga Halo, selamat datang di channel Bedangga Bedangga emang beda Kehidupan memang orang-orang terkaya di dunia memang menarik untuk disimak Kekayaan mereka bikin kita geleng-geleng kepala Iya kan bedegers? Saat ini raja terkaya di dunia masih dipegang Raja Thailand Maha Fajilongkot Jumlah kekayaan Raja Negeri Gajah Putih ini bahkan melampaui Sultan Brunei Hassanal Bolkiah Dan Raja Salman Wow, kebayang gak sih bedegers kayaknya kayak gimana? Nah, bedegers penasaran kan berapa jumlah kekayaan Raja Thailand? So, temukan jawabannya dalam video berikut ini Setuju perbandingan kekayaan Raja Thailand dan Sultan Brunei Sarsi channel Bedangga Mari kita bongkar Satu Jumlah Kekayaan Sebagai orang terkaya di dunia Raja Thailand Maha Fajilongkot memang punya kekayaan yang fantastis Yaitu 422 Triliun Rupiah Wow Kekayaannya bersumber dari warisan sang ayah yang wafat pada tahun 2016 Bumi Bol Adulia Dech Tapi guys, pihak kerajaan Thailand sebenarnya tidak pernah loh Mengumumkan jumlah kekayaan kerajaan secara pasti kepada publik Tapi jumlah kekayaan Raja Thailand yang banyak tersebar adalah hasil analisis majalah Bisnis Forrest Lalu, bagaimana dengan kekayaan Sultan Brunei? Sultan Brunei juga menerima warisan kekayaan dari sang ayah Omar Ali Saifuddin III Sebesar 40 miliar USD Atau sekitar 530 triliun rupiah Tapi setelah hampir setengah abad memimpin Brunei Harta keluarga itu perlahan berkurang Saat ini Sultan Brunei punya kekayaan Rp 261,5 triliun rupiah Berkurang aja masih triliunan ya guys Dengan jumlah itu, Sultan Bolkia menduduki peringkat tua sebagai raja terkaya di dunia Peringkat satu diduduki Raja Thailand Tapi guys, dari daeratan penguasa muslim Kekayaan Raja Brunei inilah yang menduduki peringkat satu Sebagian kekayaan Raja Thailand adalah kepemilikan properti Ya, kekayaan ini punya sejumlah real estate premium di Bangkok dan wilayah tengah Thailand Sejumlah lahan dan propertinya disewakan ke pihak lain Sang Raja memiliki area 3.320 hektare di pusat kota Bangkok Dan 13.200 hektare lainnya di seluruh negeri Hanya 7% dari lahan yang sepenuhnya disewakan secara komersial Dan menghasilkan sekitar 80 juta USD per tahunnya Wow, bagaimana dengan kekayaan properti Sultan Brunei? Ternyata Sultan Brunei punya banyak hotel berbintang 5 loh di banyak negara Seperti Hotel Dorchester di London Dan Hotel Beverly Hills di California Setidaknya ada 10 hotel bintang 5 loh yang menjadi aset Kesultanan Brunei Tapi belum bisa disebutkan satu persatu ya guys 3. Investasi berlimpah Selain kekayaan properti, Raja Thailand juga punya sejumlah investasi berharga Salah satunya adalah The Crown Property Bureau yang mengelola properti dan aset raja Properti yang memiliki 23% saham di Siam Commercial Bank Yaitu bank terbesar di Thailand Raja Thailand juga memiliki 32% saham grup Siam Sumek Sebuah perusahaan industri bernilai 12,6 miliar USD Selain warisan dari sang ayah yang tak akan habis 7 turunan Sultan Brunei juga punya ladang bisnis Yang tak pernah kering menghasilkan pundi-pundi harta Ya, Sultan Brunei banyak berinvestasi mendapatkan untung besar dari industri minyak dan gas Industri inilah yang menjadi sumber kekayaan paling penting dari sang Sultan 4. Istana Pribadi Keluarga Raja Thailand juga punya banyak istana loh guys Salah satunya adalah Royal Grand Valley Bangkok Yang juga menjadi bangunan bersejarah yang menjadi ikon negara Thailand Istana inilah yang didirikan pada tahun 1782 Dan selama 150 tahun menjadi kediaman raja Sekaligus gedung administratif pemerintahan Istana ini punya area seluas 218.400 meter persegi Dan dikelilingi tembok tinggi sepanjang 1,9 km Royal Grand Valley ini terdiri dari 3 bagian Yaitu bagian depan, tengah, dan dalam Bagian depan diperuntukkan sebagai kantor bagi beberapa kementerian Bagian tengah terdiri dari 3 gedung yang digunakan oleh raja Untuk mengerjakan tugas-tugas negara Dan ketiga gedung tersebut hanya 2 yang dibuka untuk umum Eits, top ya bedegers, gedung ketiga gak bisa dimasukin untuk umum tuh Nah, soal jumlah kekayaan, Raja Thailand boleh unggul ya guys Tapi untuk istana, Sultan Brunei juga gak mau kalah San Sultan memiliki istana bernama Istana Nurul Iman Vales di Brunei Istananya lebih besar dari Istana Vatikan guys Dan didopatkan sebagai istana terbesar di dunia Istana Nurul Iman ini dibangun dengan biaya 4,5 triliun rupiah Dengan latihan seluas 2.152.782 persegi Wah, luas banget ya Nah, menurut beberapa sumber, istana ini memiliki 1.788 kamar tidur Dan 257 kamar Wah, ini istana apa perkampungan ya guys Kok luas amat? 5. Perhiasan Mewa Raja Thailand punya kekayaan berupa berlian 545 karat guys Perhiasan Mewa ini adalah The Golden Chubil Diamond Diambil dari tambang di The Beards, Afrika Selatan Pada tahun 1985 Golden Chubil memiliki bobo 755 karat Dan setelah diasa menjadi 545,6 karat Harga berlian ini diprediksi mencapai 12 juta USD Atau setara dengan 172 miliar rupiah Dan saat ini, The Golden Chubil dipamerkan di Pima McGolden Temple Throne Hall Dalam Royal Museum Bangkok Soal kepemilikan perhiasan mewah, Sultan Brune tak mau kalah Sultan Brune bahkan sering membagi-bagikan perhiasan mewah ke tamu-tamunya Wow, dermawan banget ya guys Mau dong jadi tamu Sultan Brune? Iya, ini dibagikan sebagai cindramata saat berkunjung ke negara lain Berbagai perhiasan antik super mahal pun menjadi koleksi pribadi sang Sultan Istri dan putri Sultan juga punya banyak koleksi batu zamrut yang bernilai Rp44,5 miliar 6. Pesawat Pribadi Urusan transportasi keluarga kerajaan Thailand saat ini dipercayakan kepada Angkatan Udara Kerajaan Iya, saat ini kerajaan menggunakan Royal Guard Squadron 602 dan Squadron 402 Squadron 602 mengoperasikan sebuah pesawat Boeing 737-800 dan Squadron 402 mengoperasikan sejumlah helikopter Bell 412 ST Namun, untuk berpergian ke luar negeri Keluarga kerajaan kerap menggunakan pesawat dari mas kapek komersil seperti Thai Airways International Kalau Sultan Brune justru punya beberapa pesawat pribadi guys Pesawat ini seringkali digunakan untuk urusan negara dan juga berlibut ke banyak negara di dunia Ada dua pesawat yang diketahui dimiliki Sang Sultan Pesawat ini diketahui berjenis Boeing dengan tipe 747-400 Serta satu lagi berjenis Airbus 340 Yang unik adalah si Airbus ini berlapis emas loh di beberapa bagian interiornya Waduh, pesawatnya aja dilapisi emas guys 7. Koleksi Mobil Soal koleksi mobil mewah, sepertinya tak ada yang menandingi Sultan Brune, ya kan guys? Di gerasi istananya, Sultan Brune ini mengoleksi mobil super mewah Bahkan nih, salah satu mobilnya dilapisi emas 24 karat Wah, kalau tadi pesawatnya sekarang mobilnya ya yang berlapis emas Sultan Brune saat ini masih tercatat sebagai pengoleksi mobil-mobil mewah terbanyak di dunia Koleksi mobil mewahnya ini mencapai 7 ribuan unit dan ditaksir bernilai lebih dari 5 miliar dolar Tapi guys, nampaknya soal kendaraan Raja Thailand kalah dari Sultan Brune Mobil dinas yang dipakai Raja Thailand adalah mobil mewah Maybach 62 Limotion Yang harganya mencapai 500 ribu USD atau setara 6,6 miliar rupiah Beberapa mobil pribadi maha pajera longkorn diantaranya adalah Mercy, Bianvi, Porsche, dan Ferrari Anggota kerajaan lain juga mendapat mobil-mobil mewah guys Beberapa mobil untuk anggota kerajaan diantaranya adalah Rolls-Royce Phantom 6 Rolls-Royce Silver Spore Emotion Rolls-Royce Silver Purva Quart Dan masih banyak lagi Ya ampun, nyebutinnya aja tuh susah guys Nah, itu dia guys setuju perbandingan kekayaan Raja Thailand dan Sultan Brune Kalau BDGers punya duit sebanyak itu, mau diapakan nih? Ayo, bagikan di kolom komentar ya Eps, jangan lupa aktifkan notifikasi BDG dengan menekan tombol loncengnya Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!